hai 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 oke mantap kembali lagi bersama-sama suger bukan kakak sugeris disini saya akan membagikan tip nsek lagi kepada kalian-kalian yang butuh asupan-asupan tip nsek dari saya sebelum itu jangan lupa kalian subscribe channel ini agar saya lebih berkembang lagi dan lebih get lagi membuat konten-konten tentang tip nsek seperti ini tanpa berlama-lama lagi tentang membaca tentang capra baik kita langsung saja ke video berikut ini oke tip nsek yang pertama ada di ini daerah mana sih lupa saya karena saya ini nggak download ya ini saya download hanya untuk buat konten jadi kalau mau push rank itu saya hapus data dulu daerah sini dan ya ya pokoknya kalian itu bisa ngendok di bawah kapal sini caranya mudah banget kalian itu tinggal jongkok aja langsung kalian arahin aja disini dan kalian sudah bisa di dalam kapal sini ini dijamin aman banget buat kalian yang push rank di bermuda remastered ini pelangi kalau kalian itu nggak tahu medan-medan atau nggak tahu daerah-daerah di remastered kalian bisa ngendok aja disini karena karena ini harus butuh adaptasi ya untuk push rank di bermuda remastered ini jadi kalian itu aman banget kalau disini kalian bisa push rank kalian sampai master ataupun grandmaster disini oke ini mantap banget kalian juga bisa nembakkan jika ada musuh yang ada disana apalagi kalau kalian pakai yang tidak peredam itu musuh nggak akan tahu kalau kalian ada di bawah kapal sini dan misalnya dilihat dari sini itu kalian gak kelihatan ya tapi kalau disini kalau itu kelihatan banget jadi yang ya ini tergantung situasi lah ya Kak kalau kalian mau pakai ini oke tip-answer yang kedua itu ada di faktori di sini ini yang player out pasti tahu bug ini karena dulu di training apa sih di lobby in game itu ada bak kayak gini dan kalian itu bisa nunjem atau bisa dilahap oleh tanah ya bagi kalian yang player out pasti tahu yang daerah rumah rusak itu biasanya di lobby nya oke dan kalian sudah bisa kayak gini caranya mudah banget kalian tinggal di arab aja dan hati-hati dan jika sudah nunjem kayak gini kalian itu sudah bisa lah ya pokoknya nih bentar saya itu dulu pakai settingan yang kedua dulu biar layarnya itu enggak ganggu ya yang mudah banget kalian juga bisa drop in kayak gini jika kalian ingin apa teh lo tingannya itu cuma layang kayak gini kayak gini saya bener drop in dulu ya dan lihat apa yang terjadi lo tingannya itu miring gitu ya oke ini bagus banget ini buat nostalgia player out ini mantep banget lah ya yang bug nujum-nujum di tanah gini kalian wajib coba tip asrik ini pamerin aja ke temen-temen kalian pasti temen-temen kalian itu juga mau bug kayak gini jadi kalian bisa ajarin atau kalian suruh aja mampir ke channel wasu yono ya Oke kita akan lanjut ke video berikutnya tip asrik yang ketiga ini adalah ini berguna banget kalau kalian itu enggak punya global dan ada mobil biro kayak gini kalian hancur aja jika kalian open field itu mobil ini akan berguna banget apalagi kalau kalian enggak punya global ya kalian bisa hancurin aja mobil ini dan ini akan menjadi benteng kalian untuk musuh untuk apa sih namanya untuk ngelawan musuh ya jadi kalian itu tidak perlu takut yang pakai bareta itu nggak akan bisa tembus mobil sini dan kalian itu aman banget dan ini patent banget mobil ini jadi kalian itu aman dan bisa fight back ke musuh yang ada di depan ataupun di samping kalian ya ini mantap banget pokoknya kalian bisa guna ini dirang atau di situasi tertentu ini tip asrik yang keempat yaitu adalah ini apa sih kayak tembakannya kalau apa sih bingung saya namanya ini oke pokoknya kayak gini lah ya kalian itu jongkok aja pakai vektor dan saat kalian tap-tap vektor ini akan terjadi hal yang menarik oke kita cari musuh aja ya kita ada musuhnya nampaknya di sini dan kalian lihat kalau ditap-tap kayak gini kayak ngodrok gitu ya tembakannya oke tembakannya itu kayak ngodrok banget ya pasti kayak ya pokoknya gitulah ya nggak cepat banget maju mundurin ya oke terakhir mudah banget kalian tinggal jongkok aja dan kalian tap-tap vektor ini jika berdiri kalian itu kayak gini nggak ada efeknya apa-apa ya kalau juga kalian dodok atau jongkok kalian bisa kayak gini yang tap-tap-tap dan ini mantap-tap banget kayak tangannya itu gimana lah ya bingung saya deskripsikan ya oke pokoknya kayak gini kalian congkok aja tap-tap aja dan kalau sudah bisa kayak gini oke kita akan lanjut aja langsung ke tip-tip yang terakhir oke tip-tip yang terakhir itu adalah cara berdiri tim motor ya caranya mudah banget kalian itu tinggal apa sih namanya loncat lalu pencet tombol sopir atau penumpang lalu minimis dengan cepat ya dan kalian sudah bisa kayak gini dan kalian sudah bisa berdiri di motor sini dan kalian bisa gaskan motor ini sampai ke kalian yang mau wah apa sih gak selesai oke pokoknya kayak gini lah ya kalian itu bisa gaskan aja dan kalian tuh kayak akrobatik kayak berdiri di atas motor sini dan kalian bisa jumping-jumping di sini dan dan tanpa takut jatuh dan ini sakti banget sih karakter ini ya baki ini maksudnya enggak karakter ini ya oke kalian bisa coba ini di training aja kalau kalian gireng atau di klasik itu biasanya ngerugiin musuh temen kalian atau kalian sendiri jadi ini buat have fun aja di training ya Oke terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa kalian subscribe channel ini agar saya berkembang lagi dan get lagi membuat konon-konon tentang tips seperti ini jangan lupa kalian itu select jika suka dan dislike kalau kalian gak suka video ini jadi terselah kalian banyak nilai video ini jangan lupa komen di bawah dan sampai bertemu di video-video selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax